Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Dan kali ini saya kedatangan handphone Xiaomi Redmi 6A dalam posisi Ini katanya terjebak akun mikloodnya Tapi disini bukan untuk perbaikan mikloodnya Hanya saja kita akan mencoba untuk mengkonfirmasikan Bahwasannya bila mana terjebak akun miklood seperti ini Bisa jadi IMMC nya bermasalah Kok bisa seperti itu? Kita akan coba cek ya terlebih dahulu Ini Xiaomi Redmi 6A dual SIM Jadi kemungkinan besar ini garansi resmi Kita pastikan terlebih dahulu Bila mana dapati kasus miklood di handphone Xiaomi itu Pastikan terlebih dahulu untuk IMMC nya Ini handphone Xiaomi Redmi 6A ya Dalam posisi terjebak akun miklood Tapi saya tekankan disini Bukan dalam posisi terjebak akun mikloodnya Tapi kenapa kok bisa malah IMMC nya yang bermasalah Ini Redmi 6A 2x16 datang dalam posisi terjebak akun miklood Garansi resmi itu checklist hijau ya Dan kita akan mencoba untuk hapus akun mikloodnya Menggunakan smartphone flash tool Kita akan mencoba untuk menggunakan flash tool original dari Mediatek Klik kanan tahan as administrator Dan kita coba menggunakan MTK out bypass tool Untuk membaipas security nya Oke kita akan coba untuk memasukkan scatter ya Untuk file atau firmware dari Xiaomi Redmi 6A nya ini Kita coba pakai CUST ini File CUST terlebih dahulu Disable out sudah bisa kita pastikan Dan kita gunakan ya Untuk membaipas security nya Dan kita masukkan kabel USB Disertai kedua tombol volume kita tekan Dan bisa teman-teman ketahui Ada keterangan error seperti ini ya teman-teman Ini device lifetime untuk IMMC nya urgent teman-teman Ya ini yang saya maksud Jadi hati-hati teman-teman Bila mana teman-teman dapati kasus Mediatek apapun itu Dan menggunakan SP flash tool seperti ini Handphone ada keterangan error seperti Muncul di layar tadi ya Coba saya ulangi lagi Saya akan coba disable out lagi Dan setelahnya kita akan coba untuk flashing Ada keterangan seperti ini teman-teman Itu dikarenakan IMMC nya sudah urgent ya Atau lifetime nya sudah sangat-sangat buruk Jadi kalau kasus seperti ini Jangan diteruskan teman-teman Bisa jadi kalau kita nekat flashing Ini handphonenya akan getar terus-menerus ya Atau hanya hang logo saja Jadi bisa dipastikan saya akan mencoba untuk One click ini untuk reset Mi akun Apakah nanti akan terjebak logo saja Atau hanya getar saja Saya juga belum tahu Tapi sudah saya pastikan untuk konfirmasi ke usernya Bahwasannya handphone ini Bukan hanya hapus akun Mi Cloud nya saja Tapi bisa beresiko hang logo atau getar saja ya Karena dipastikan di awal tadi Pake SP Flash Tool Itu ada keterangan error Seperti yang muncul di layar ya Sebelum kita proses untuk flashing berlanjut Jadi dipastikan untuk UMT nya Sudah saya coba untuk reset Mi akunnya Kalau seperti ini bisa dipastikan Jika handphonenya tidak bermasalah Itu wajib masuk ke menu ya Hanya saja nanti untuk factory reset protect Dia akan terjebak Tapi ternyata ini handphone aman ya Masih dalam posisi aman saja Tapi ada permasalahan lain Yaitu handphone tidak bisa masuk ke menu Tidak bisa untuk memverifikasi email Juga tidak bisa masuk ke menu Dan ada keterangan akun Mi terhenti Seperti itu ya teman-teman Padahal bisa dipastikan Sering sekali saya hapus akun Mi Cloud Menggunakan UMT Dongle itu Tidak pernah bermasalah seperti ini Terima kasih telah menonton! Oke dan ternyata memang tidak sampai ke menu ya teman-teman Ada keterangan cari perangkat Cari perangkat tiba-tiba terhenti Padahal sebelumnya saya sering sekali menggunakan UMT Dongle ini Dan bisa dipastikan garansi resmi juga Xiaomi nya Jadi kalau sudah saya eksekusi pakai UMT Dongle Belum pernah kejadian kasus seperti ini muncul ya Karena dipastikan untuk IMMC nya memang sudah urgent Atau lifetime nya sudah buruk Coba kita web data Atau kita pengaturan awal lewat mode recovery ya Ini ternyata baterai nya juga habis Dan kalau handphone nya tidak ada masalah Saya rasa pakai UMT Dongle handphone sudah wajib masuk ke menu Ataupun terjebak FRP problem Jadi seperti teman-teman ketahui Ternyata sudah pakai UMT Dongle pun Mi Cloud nya tertutup secara tiba-tiba ya Dan tidak bisa masuk ke menu Ini nanti kalau saya paksakan flashing Biasanya handphone akan hang logo saja Jadi saya akan konfirmasikan ke usernya Bahwasannya handphone ini memang sudah minta untuk diganti IMMC nya Oke sebagai catatan teman-teman Dipastikan bila mana menggunakan SP Flash Tool Dan ada keterangan error seperti di video ini Berarti kemungkinan besar IMMC nya bermasalah ya Atau urgent Lifetime nya sudah buruk Oke saya pastikan untuk sudah web menggunakan metode recovery mode Dan ternyata memang masih stuck Akun Mi Cloud tertutup tiba-tiba seperti itu teman-teman Ya semoga tutorial kali ini bermanfaat Air kata dari kami Merapi Flasher Jangan lupa like dan subscribe nya Nantikan tutorial kami selanjutnya Air kata dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton